Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Teman-teman di channel Kiatama 04 Alhamdulillah hari ini Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 saya coba Menyampaikan informasi seputar Perkembangan update Tolci Sundaul Di seksi Cileni Oke teman-teman sebelumnya saya mohon maaf dulu ya Teman-teman ya karena Di sebelum-sebelum videonya saya sangat Mengembur-gemburkan Kalau di tanggal 25 Akan ada percobaan peresmian Tolci Sundaul seksi 1 Yaitu dari Cileni sampai Rancakalong Ternyata hingga saat ini Tanggal 25 belum ada Peresmian gitu teman-teman ya Saya kurang mendapatkan informasi Apakah terkendala Apa gitu ya Oke teman-teman Saya akan coba update jalur Rem om yang dari arah Tol Sumedang Yang mau keluar Tolci Leni Itu sudah ter Cor semuanya ya Sudah melingkar dengan sempurna Mantap teman-teman ya Dan juga Di main road Tol Purbelnya Yang mau menyambung Ke Tolci Sundaul Itu di tengahnya Mungkin sedang persiapan Dipasang pembatas jalan Sudah terpasang itu teman-teman ya Saya mohon maaf Karena di layar monitor Oh belum terpasang teman-teman ya Nah itu dia teman-teman ya Oke sekalian disini Kita coba pantau Harus lalu lintas Di pagi menuju siang ini Di hari Sabtu Tanggal 25 Desember 2021 Terpantau Terpantau Dari arah KTO Cileni Yang mau ke arah Bandung Atau ke arah Tol Purbalenyi Terpantau Cukup Lengang ya teman-teman Yang juga di Sepaliknya teman-teman ya Di arah Dari Tol Purbalenyi Yang mau menuju Ke Arah Ranca Ekek Ke Garut Dan ke arah Jatinengor Ini terpantau Belum ada Kenaikan Ini ya Mungkin pas puncaknya Kemarin malam teman-teman ya Kemarin malam Saya pulang kerja Jam setengah Sembilan Saya harapin Nggak macet ya Eh ternyata teman-teman Macet Gitu teman-teman Nah ini di Tepat di bawah itu Adalah gerbang tol Cileni Yang lama teman-teman ya Terpantau Ada seluruh lintasnya Cukup Ya Bisa dibilang Senggang ya teman-teman ya Tidak terlalu ada Lonjakan padatan Kendaraan Dan juga Update yang Jalur di Bekas jasa marga Yang lama itu Sudah mantap ya Teman-teman ya Tinggal sedikit lagi Di Tersambung itu teman-teman Mungkin akan Disambung dengan Hot mix Mantap teman-teman ya Oke kita maju Sekarang Menyusuri ke GTO Cileni Oke saya coba ke GTO Cileni dulu teman-teman ya Itu tinggal sedikit lagi teman-teman Mantap ya Saya akan berbelok ke kiri dulu Ke arah GTO Cileni Melihat Pantauan GTO Cileni Wah ternyata Sama ya teman-teman ya Tidak ada lonjakan Kendaraan gitu teman-teman Oke lah Kita maju terus teman-teman Nah ini masih belum ya Masih belum Truck-trucknya masih belum dipindahkan Masih ada disitu Mungkin akan dilakukan Pemasangan ini ya Lampu jalan Seperti itu teman-teman Oh update-an terbaru Marka jalan sudah sampai sini teman-teman Mantap Coba kita lihat ke depan Teman-teman ya Nah itu dia Marka jalan sudah sampai disini Mantap teman-teman Ah itu Terjadi kepadatan teman-teman ya Yang dari Arah Jatinangor Maupun dari arah Cibiru Yang mau ke Simpang Susun Celenyi Maupun ke Rancai Kek Karut Padat teman-teman Mantap mantap Itu dari situ ya Terlihat padat ya teman-teman ya Oke saya akan coba geber dulu Ke arah Sana ya teman-teman ya Kita coba lihat pantau Ke arah Gunung Manglayang Nah Ciasanya berkabut teman-teman ya Mohon maaf ya Tidak bisa nembus teman-teman ya Tuh Berkabut teman-teman Oke kita kembali lagi Melihat ke sini Ke bawah Nah itu teman-teman ya Terjadi kepadatan teman-teman Jalur tunggal Masih belum dibuka teman-teman ya Ini kita telusur yuk Apa yang menjadi penyebab Kemacetan ya teman-teman ya Oh yang jadi penyebab Kemacetan Ntar saya zoom dulu teman-teman Itu sedang dilakukan pengaspalan teman-teman ya Terlihat di bawah itu ada trik berwarna putih Sedang dilakukan pengaspalan teman-teman Oke Harap berhati-hati teman-teman Di sekitar situ ada Lakukan pengaspalan teman-teman ya Oke saya coba Ke bawah Ke bawahkan lagi Nah itu Jadi yang jadinya Yang tadinya maksudnya Ada 4 lajur Sekarang menjadi 2 lajur Menjadi penyempitan Seperti itu ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Api terbaru mungkin ini saja ya Marka jalan saja teman-teman Nah tapi dari Ini sudah terpantau padat teman-teman ya Dari arah ranca ekek Yang mau ke GTO Cule ini Sudah padat tuh teman-teman Bisa kita lihat teman-teman ya Bagaimana lanjutan Pengecoran dari Arah ranca ekek yang mau Oh ternyata ini update aja teman-teman Terjadi kepadatan tuh Karena Yang lajur lama Mau masuk GTO Cule ini Itu tertutup teman-teman Ini ya saya coba rendahkan teman-teman ya Saya coba rendahkan Nah itu dia Tuh Jadi satu lajur Berarti nanti masuknya lewat situ Oke Saya coba Ini kan ya Saya coba rendahkan teman-teman ya Nah itu dia Tuh Bus itu ngeblok gitu Jadi satu lajur ya Disitu teman-teman Oke berarti terjadi kepadatan ya Apalagi nanti siang ya teman-teman ya Yang pantesan tadi di Pantauan gerbang Tau Cilinit Ini ya Sepi Ternyata terpandat disini gitu Teman-teman ya Nah itu udah teman-teman ya Saya coba rendahkan lagi Biar kelihatan Oke Nah itu dia teman-teman ya Bisa teman-teman lihat ya Jadi menjadi satu lajur gitu teman-teman Oke saya zoom dulu teman-teman Itu zoom lagi Nah itu teman-teman ya Jadi lajur lama Yang mau masuk ke GTO Cilinit itu ditutup teman-teman Malah menggunakan lajur yang Baru nanti ya Yang lewat situ Nanti di depannya Nanti saya coba rendahkan lagi Saya coba rendahkan kembali Coba lihat Kedepannya Nanti disitu ada belok ke kiri Yang mau masuk ke GTO Cilinit Teman-teman ya Sinyal saya sudah susah disini Halo Ikut kemana Oke itu teman-teman ya Update-an sekarang Tuh mudah-mudahan itu Aduh kepencet lagi Oke Maaf tadi videonya terputus Oke kita lanjut teman-teman ya Yuk kita lihat ke sana yuk Kita lihat ke Lanjut terus Nah itu teman-teman ya Nih dia Tuh sedang dilakukan Pengerjaannya Mantap 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 Jadi nanti Masuknya Lo sini teman-teman Teman-teman saya akan Kasih lihat Visualisasi Ininya ya Nah ini dia teman-teman Jadi nanti masuknya Lo sini teman-teman ya Tuh Dia langsung berbelok Ke arah kiri Nah itu dia teman-teman Begitu teman-teman ya Update-annya ya Mantap 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 Aduh maaf Sedikit Ini tadi ya Kita coba rendahkan lagi Coba Memberikan informasi Seliter mungkin Kepada teman-teman Nah itu ya Ada barrier Membatas jalan Nah itu teman-teman Nah jadi yang mau ke arah Cilinji Masuk sini ya Teman-teman masuk ke arah GTO Cilinji Lewat sini teman-teman ya Oke teman-teman Semoga Tersampaikan ya Apa yang saya sampaikan Di video saya kali ini Saya minta maaf Karena di video saya sebelumnya Saya gembur-gembur Kalau misalnya Tanggal 25 Desember Akan ada Percobaan Seksi 1 Dari Cilinji Sampadan Cakalong Ternyata Sekarang tanggal 25 Tidak ada gitu ya Kabarnya tidak akurat Ternyata saya yang dapatkan Tidak akurat Minta maaf Minta maaf sama teman-teman Youtube saya Terus saksikan Perkembangan Tol Cisundau Seksi 1 Cilinji Cilinji Ranca Kalong Mungkin Tidak tahu lah Saya tidak mau Menganeh anda lagi Tahun baru Mudah-mudahan bisa digunakan Begitu saja teman-teman ya Terima kasih yang sudah menonton channel saya Dari awal hingga akhir Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Mohon Bantu dengan cara menekan tombol subscribe Teman-teman ya Begitu saja teman-teman Selamat tanggal 25 Hari libur Bagi yang merayakan gitu ya Oke mohon maaf apabila ada salah kata terakhir Seperti biasa Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas teman-teman Selamat pagi selamat menikmati